MOS sejuta umat Logitech G102 mendapatkan versi refreshnya. GameDime berkesempatan untuk mereview MOS versi refresh tersebut dan cukup menarik ternyata. Sebagai catatan, gue secara pribadi tidak memiliki G102 Prodigy sebelumnya, jadi ulasan ini tidak akan membandingkan banyak hal mengenai G102 LightSync dengan G102 Prodigy karena gue sendiri belum mencoba secara langsung MOS generasi sebelumnya tersebut. Lalu, bagaimana pros dan cons produk G102 terbaru ini? Apakah versi refresh tetap relevan untuk gamer sejuta umat? Simak ulasannya setelah opening berikut ini. Logitech G102 LightSync punya desain yang minimalis, ergonomis, klasik, dan ambidextrous. Desain pada MOS ini juga simetris. Secara ukuran, panjang MOS ini itu 11 cm, lebarnya 6 cm, dan tingginya sekitar 3 cm. Ukurannya sedanglah di tangan gue yang cukup besar dan telapak tangan gue bisa memegang MOS secara keseluruhan. Gue pakai MOS ini dalam mode pump grip, satu maka non-gaming. Namun untuk mode fingertip grip dan claw grip, tetap merasa cocok dan nyaman pas gue sedang bermain game. Mengenai sisi boot quality-nya, MOS ini didominasi bahan plastik yang teksturnya juga halus dan agak glossy sedikit. Terdapat dua side button dan juga tombol DPI. Gue merasa gana masalah untuk tombolnya saat di klik. Saat di klik pun terkesan soft. Namun untuk scroll button, agak butuh tenaga pas ditarik atau didorong. Logitech sendiri mengklaim bahwa tombolnya memakai sistem tensioning dengan metaspring button yang katanya si feel clicknya akan sama dari awal semenjak dipakai hingga akhir hayatnya nanti. Ah ya, atau sampai double click mungkin. Tidak disebutkan switch apa yang dipakai oleh Logitech G1.0 LightSync dalam buku panduan atau manual guide-nya. Tetapi suara yang dihasilkan tombol ini itu klikinan crispy. Kabel dari MOS ini tipis dan cukup ringan. Panjang kabelnya sendiri sekitar 2,1 meter dan tipis kabelnya itu klop banget sama mouse bungee yang selalu gue pakai. Menyewa pengalaman, gue sudah memakai G1.0.2 LightSync untuk pemakaian gaming dan produktivitas. Untuk pengalaman gaming pas gue main Epex Legends dan Dota 2, tidak ada kendala saat bermain dan presisi serta akurasi mouse-nya juga sudah oke. Karena mouse ini punya polling rate default 1000Hz, jadi pergerakan mouse di game dapat cepat diproses dan ditangkap oleh sistem. Selain itu, pengaturan DPI saat bermain game selalu gue atur ke 400 DPI. Sensornya sendiri sih memiliki range 200-8000 DPI. Dan lagi-lagi gue gak tau sensor apa yang dipakai pada mouse ini. Karena sama seperti switch-nya, Logitech tidak memberitahukannya. Cuma asumsi dari gue pribadi sih, mouse ini yang pasti memakai sensor dari Logitech. Entah itu hero atau mercury. Kalau menurut kalian gimana? Bermain di bawah kalau punya pendapat lain. Fitur yang menjadi daya tarik tambahan dari mouse ini tidak lain ialah RGB-nya. Yap, G102 versi refresh mendapatkan update di sisi RGB-nya. Jika G102 Pro Digi hanya sebatas pengaturan beberapa warna dan mode saja, namun di G102 Light Sync sudah dapat dikustomisasi warna dan mode-nya. Warnanya sendiri terkesan bagus dan lebih colorful karena sudah mengandung 16,8 juta warna RGB. Untuk mengatur RGB-nya sendiri bisa melalui software resmi Logitech bernama G-Hub. Yang disayangkan sih, tidak ada pengaturan instan pada RGB-nya seperti pakai tombol kombinasi yang terdapat di mouse-mouse RGB pada umumnya. Kesimpulan pada review kali ini ialah, dari sisi teknis, G102 Pro Digi dengan G102 Light Sync tidaklah terlalu jauh berbeda. Mereka berdua sama-sama memiliki micro-prosesor, polling rate, DPI, ukuran, berat, dan desain klasik yang sama. Dari sisi harga pun juga sama. Yang berbeda mungkin salah satunya hanyalah di bagian RGB-nya yang dimana versi refresh yaitu G102 Light Sync lebih colorful dan lebih banyak mode-nya. Menyewa ketahanan tombolnya, asumsi dari gue yang pasti di G102 Light Sync ini tidak menggunakan double-click seperti yang banyak dikulukan para pemakai G102 Pro Digi. Pasti Logitech juga sadar akan hal itu dan memperbaikinya di versi refresh ini. Sebagai catatan lagi, ini hanyalah asumsi dari gue pribadi. Karena gue sendiri belum memakai G102 Light Sync sampai berbulan-bulan. Bagi kalian yang tertarik, Logitech G102 Light Sync dapat dibeli seharga Rp 399.000 dengan link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di GameDime. Terima kasih telah menonton!